Hi guys, I'm Yusrao Kim, welcome to the my channel Hello Kpopers, gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian baik-baik aja ya Kali ini kita akan ngebahas boy band Lagunya kayak gini nih I'm on a hillipinder Yups, mereka adalah Stray Kid Kali ini kita akan ngebahas tuntas tentang Stray Kid But before that, don't forget to subscribe my channel Like and comment Stray Kid merupakan boy band yang bernaung di bawah JYP Entertainment Sama dengan seniornya yaitu Twice Dimana Twice ini terbentuk dari program survival Namanya Sixteen Stray Kid juga terbentuk dengan cara yang sama Yaitu melalui program survival Uniknya namanya juga adalah Stray Kids juga Jadi pada Agustus 2017 Dengan resmi JYP ini mengumumkan Akan membuat program survival untuk membentuk boy band Namanya adalah Stray Kids Program survival tersebut ditayangkan pada Mnet pada bulan Oktober Jadi sebelum perilisan dari Stray Kids ini JYP merilis musib video dari Helepader Uniknya nih gak seperti Sixteen Disini tuh gak ada yang namanya eliminasi Konsep dari acara ini adalah Training yang melawan JYP Dimana nih mereka akan mendapatkan misi-misi yang gak terduga Dimana misi tersebut akan menuntut kerjasama dan kemampuan dari para trainee Jadi gak hanya itu juga mereka ini dituntut untuk menampilkan lagu hasil karya mereka Serta koreografi yang telah mereka buat Wow Nah dalam program ini sebenernya ada dua trainee yang tereliminasi Yaitu Li Gimana cara nyebutnya? Li, No, dan Felix Namun akhirnya JYP ini mengumumin bahwa Stray Kids akan debut dengan 9 member Jadi Li, No, dan si Felix ini ikut untuk debut Stray Kids sendiri terdiri dari 9 member Yuk kenalan dengan membernya Yang pertama adalah Bang Chan Bang Chan ini adalah leader dari Stray Kids Yaitu lahir pada tanggal 3 Oktober 1997 Dengan nama asli Christopher Bang Chan Nah di Stray Kids yaitu mengisi posisi sebagai lead vokal, dancer, dan juga rap serta producer Yang merupakan member dengan masa trainee yang paling lama yaitu 7 tahun Ada rumor yang menyebutkan bahwa seharusnya Bang Chan ini debut bersama dengan God 7 Namun akhirnya Bambam lah yang terpilih Karena Bambam ini punya masa trainee yang lebih panjang daripada si Bang Chan Yang kedua ada Li, No Jadi Li, No ini aka Li Minho Lahir pada 25 Oktober 1998 di Gimpo, of course Korea Selatan Nah ia juga merupakan member dengan masa pelatihan Kalau si Bang Chan yang paling lama maka si Li, No ini adalah paling sedikit yaitu cuma 1 tahun Posisinya di Stray Kids adalah sebagai main dancer, vokal, dan juga rap Ada fakta tentang si Li, No bahwa ia pernah menjadi backup dancer untuk BTS Tepatnya pada saat BTS Live Trilogy episode 3 Selain itu nih ia juga menjadi member pertama yang tereliminasi pada Stray Kids Yang ketiga ada Wang Hyun Jin Wang Hyun Jin lahir di Seoul pada tanggal 20 Maret 2000 Ia punya tubuh yang proporsional banget dan visual yang sangat tampan banget Tingginya itu sekitar wow panjang banget, 170 cm malum Ia juga seorang perenang, bahkan dulunya ia sempat menjadi juara kedua untuk perenang nih Dalam Stray Kids ia itu mengisi bagian sebagai dancer dan juga visualnya Stray Kids Malum dia itu adalah yang paling tampan di Stray Kids Yang keempat adalah Felix Jadi Felix itu lahir di Sydney, Australia pada 15 September 2000 Ia juga punya nama Korea Namanya adalah Iyongbok Masa pelatihannya itu cukup singkat Sama dengan Li, No cuma 1 tahun Posisinya adalah sebagai dancer Jadi setelah Li, No itu tereliminasi Barulah si Felix ini tereliminasi dari Stray Kids Rumor menyebutkan bahwa si Felix ini punya fans yang banyak banget dibandingkan member-member Stray Kids lainnya Yang kelima adalah Han Ji Sung Han Ji Sung lahir pada tanggal 14 September 2000 Bersama dengan Chang Bin dan Bang Chan, ia itu tergabung dalam grup rap yang bernama Tri Racha Di Stray Kids yaitu Okor mengisi bagian sebagai lead rapper Terus juga lead vocal Serta juga producer Nah masa pelatihannya adalah selama 3 tahun Nggak hanya mahir bahasa Korea Ia juga pintar bahasa Inggris dan bahkan Melayu juga Malum aja dulunya itu ia sempat tinggal dan belajar di Malaysia Yang kenal pada So Chang Bin So Chang Bin adalah salah satu member Stray Kids Yang kemampuan rapernya itu sudah diakui oleh banyak orang Salah satunya adalah G.Y. Park Ia lahir di Yongin pada tanggal 11 Agustus 1999 Bersama dengan Bang Chan dan Ji Sung Ia tergabung dalam grup rap bernama Tri Racha Ia juga dulunya nih sempat berpartisipasi dalam acara Show Me The Money 5 Dan yang ketujuh adalah Yang Jong In Yang Jong In adalah makninya dari Stray Kids Yaitu lahir di Busan pada Lampang Februari 2001 Tingginya adalah cukup tinggi banget Meskipun makninya cuma 172 cm Dan punya golongan darah A Masa pelatihannya adalah 1 tahun 10 bulan hampir 2 tahun ya Satu-satunya 7 tahun yaitu pernah menjadi seorang model Wow Dan yang Jong In ini juga dikenal mempunyai keahlian dalam bernyanyi trot Yang ke-8 adalah Kim Seung Min Kim Seung Min lahir pada tanggal 22 September 2000 Tingginya adalah 175 cm Dan punya golongan darah A juga Sama ya Ia juga bergabung di JYT pada tahun 2017 Setelah menjadi pemenang kedua Pada audisi terbuka JYT yang ke-13 pada tahun 2016 Di Stray Kids ia punya posisi sebagai lead vokal Dan yang terakhir adalah Kim Moon Jin Kim Moon Jin merupakan member tertua di Stray Kids Yang lahir pada tanggal 8 April 1997 di Dejol Dulunya ia sempat menjadi trainee di SM Entertainment selama 1 tahun Namun akhirnya pindah ke JYP Entertainment Dan menjalani masa pelatihan selama 2 tahun Selain menjadi trainee di SM Entertainment Si Kim Moon Jin ini juga sempat menjadi trainee di tempat si Ong Sung Buu Bernau Yaitu Pantajil Tadi kan kita udah kenalan dengan member-member dari Stray Kids Dan sekarang kita akan ngebahas tentang boyband ini lagi Nah seperti yang udah aku singgung pada awal tadi Sebelum program Stray Kids itu dirilis Musik video dari Helipether itu dirilis terlebih dahulu Dan ditayangkan di Youtube Nah hal ini ngejutin banyak orang banget Karena konsep dari Stray Kids itu cukup berbeda dengan artis JYP lainnya Helipether itu sedikit lebih upbeat Dan gerakan tariannya begitu enerjik Dan terlihat konsepnya beda banget Nah setelah acara Stray Kids itu masuk babak final Agensi mengumumkan bahwa mereka akan debut dengan 9 member Nah setelah itu dirilislah album pendana mereka Bisa juga dibilang album pre-debut Yang bertajuk mixtape di bulan Januari 2018 Lagu Helipether pun dimasukkan ke dalam album tersebut Lalu ini tanggal 25 Maret Debut showcase mereka yang bertajuk I'm Not digelar Dan diikuti dengan perilisan album debut Rizmi Dari Stray Kids pada tanggal 26 Maret 2018 Gak hanya itu musik video di Stray Kids juga dirilis Di Stray Kids sendiri menampilkan sisi rookie monster dari Stray Kids Lagu itu kental banget dengan rap Tariannya rumit Terus visual dari member-member Stray Kids Itu begitu berkarisma banget Disini klop dan nyampur jadi satu That's awesome banget Ada satu lirik yang melekat di hati penggemar Kayak gini nih liriknya Stray Kids everywhere all around the world Itu sama banget sama liriknya yang kayak Blackpink Yang Blackpink in your area Ya senyus itulah liriknya dari Stray Kids tersebut Judulkan rookie monster untuk Stray Kids Itu cocok banget menurut aku ya Karena meskipun debut mereka udah dapetin banyak prestasi guys Makanya mereka juga ngalahin prestasinya 101 Dimana 101 dengan lagunya yang Energetic Itu dapat prestasi sebagai MP debut Yang paling banyak ditonton yaitu sekitar 4 jutaan dalam waktu 24 jam Si Stray Kids ini berhasil mengalahkan 101 Dengan cuma tayang 4,2 jutaan Wow debak banget Jadi gak cuma ngalahin rekor dari 101 doang Tapi disini aku udah dapetin beberapa data Bahwa Stray Kids itu juga berhasil mendapatkan prestasi yang gemilang banget Apa aja? Let's check it out Yang pertama adalah Sorry Bada Best K Music Award 2018 sebagai Rookie Award Yang kedua adalah Best New Male Artist pada Music Jenny Award 2018 juga Yang ketiga adalah Rookie of the Year in Asia Artist Award 2018 Yang keempat adalah Best New Male Artist on Mnet Music Award pada tahun 2018 Yang kelima adalah Rookie of the Year pada Soul Music Award 2019 Yang keenam adalah New Artist of the Year pada Gaunt Chart Music Award 2019 Dan yang ketujuh ada Rookie of the Year pada Golden Dance Award 2019 Wow prestasinya banyak banget sumpah Jadi Rookie Monster untuk Stray Kids Julukan Rookie Monster itu cocok banget buat mereka Karena emang monster banget sih menurut aku Jadi kita udah ngebahas tentang membernya Kita juga udah ngebahas tentang prestasi Tentang masa debutnya dari Stray Kids Kita udah bahas Gak lengkap rasanya kalau kita gak ngebahas tentang fakta-fakta dari Stray Kids Disini aku cuma punya 5 fakta yang penting banget kalian tau tentang Stray Kids Apa aja? Let's check it out Yang pertama adalah punya banyak fans sebelum debut Seperti yang kita tau bahwa mereka punya program survival Stray Kids Dimana Stray Kids ini adalah program yang membentuk boy band ini sendiri gitu Jadi di program ini ditampilkan bagaimana perjuangan Stray Kids Nah perjuangan serta kerja keras mereka yang ditampilkan dalam program ini Tentu mempengaruhi orang-orang yang menontonnya Dan pasti kita akan sangat kagum banget dengan kegigihan dari mereka So gak heran kalau mereka nih punya banyak fans Bahkan sebelum resmi debut Yang kedua adalah memproduce lagu mereka sendiri Seperti yang kita tau bahwa member-member dari Stray Kids itu terkenal pandai, pintar, dan juga kreatif Mereka juga sangat pintar nih dalam memproduce lagu-lagu mereka sendiri Jadi seperti album ini pre-debut mereka yang berjudul mixtape Termasuk elevator itu diciptakan oleh member-member dari Stray Kids sendiri Contohnya nih elevator itu diciptakan nih langsung oleh Bang Chan, So Chang Bin, dan juga nih Ji Sung Tentunya berkolaborasi dengan penulis lagu Armadillo dan Rangga Bahkan nih album pertama mereka yaitu I'm Not beserta dengan lagunya Itu diciptakan oleh semua alias sembilan member dari Stray Kids Wow, dewa Dan yang ketiga adalah trending debut Stray Kids debut dengan lagu District 9 Jadi debut mereka ini setangatlah trending hingga berhasil mengalahkan rekor tayang dari Wana One Pertama nih rekor tayang itu dipegang oleh Wana One Dimana MP debut mereka ditonton paling banyak yaitu sekitar 4 jutaan Ini dikalahkan oleh Stray Kids dengan jumlah tayang 4,2 jutaan dalam 24 jam Wow, dewa Yang keempat, debut yang berbeda Berbeda dengan artis JYP lainnya, Stray Kids ini debut dengan nuansa yang berbeda Musingnya itu upbeat banget Konsep hip-hopnya kental Koreanya itu rumit banget dan enerjik Terus semua member dari Stray Kids ini ditampilin karismanya Dan ini adalah yang membuat mereka itu terlihat berbeda banget Dan kalau aku bilang sih, mereka adalah istimewa banget Dan yang kelima adalah lagu-lagu mereka yang terbaik dan punya prestasi juga Lagu-lagu nih dari Stray Kids ini berhasil bersaing di kancah internasional Album debutnya nih yang berjudul Mixtape Itu sukses menuduki posisi kedua di album chart di tanggal Billboard Nah selain itu, pada pasca debut setelah dirilisnya album I'm Not Itu langsung menuduki peringkat puncak dalam chart iTunes di 10 negara Itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan juga, Argentina, Kanada, Chile, Finlandia, dan Peru Wow Nah si Goodle itu adalah pembahasa tentang Stray Kids Masih kurang gak? Kalau masih kurang kalian bisa komen di bawah Nanti kita mungkin bisa bahas di next kesempatan Terima kasih banget untuk menonton video aku kali ini And don't forget to subscribe my channel, like, and comment this video Aku mohon maaf banget kalau aku ada salah kata, ucapan, dan sebagainya I'm so sorry See you next time di video berikutnya Anyea